Halo teman-teman kembali lagi bersama kupits disini jadi untuk di video kali ini kita akan santai sejenak untuk melanjutkan game kebanggaan Indonesia citampi stories teman-teman dan di video kali ini gua mau mencoba pekerjaan baru yaitu sebagai apa ya sebagai office boy kalau nggak salah teman-teman jadi kita akan menyelesaikan visi di minggu kedua untuk membayar hutang kepada rentanir teman-teman biar kita enggak dijodohkan dengan anaknya yang tidak berwujud itu seperti biasa teman-teman kita saya kita harus memulung dulu untuk mencari secerca harapan Oke kita akan berinteraksi dulu teman-teman karena gua perlu untuk meningkatkan level komunikasi gua teman-teman ya jadi level komunikasi level ketahanan fisik level kecerdasan itu adalah hal-hal penting yang kita perlukan ketika kita ingin membuka pekerjaan baru di citampi teman-teman Oke sekarang kita akan ke area 4 karena gua akan bekerja di area 4 teman-teman Oke sebentar teman-teman dimana papan pengumumannya kita akan berjalan dunia kita akan bekerja sebagai office boy Oh belum 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 buka teman-teman pekerjaannya dimulai jam 8 pagi sekarang sedangkan sekarang baru jam setengah 8 teman-teman berarti kita masih punya waktu sekitar kurang lebih setengah jam kita menyapa Bang Alex dulu Hai kufits kebetulan kamu disini apa lagi nih Bang apakah Oh Oh iya teman-teman kita agak gua lupa kita punya apa namanya punya misi untuk membantu si Bang Alec untuk mencari sapu Oke kita mencari sapu teman-teman tapi mohon maaf Bang Alec kita gua belum bisa belum bisa menemukan apa yang dirimu cari Oke udah mau jam 8 teman-teman saatnya kita kita ke area 4 lagi kok ke situ saatnya kita ke area 4 dan kita sekarang sudah berada di area 4 dan kita akan bekerja teman-teman karena pekerjaan kita dimulai jam 8 ya jam 8 tepat office boy Oke gajinya 5 rupiah bisa lebih banyak dibandingkan apa namanya pekerjaan sebelumnya temannya jadi kita akan berkerja mengumpulkan uang Oke 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 Oh jadi kalau office boy tuh lari-lari temen-temennya kenapa enggak lambangnya nyapu-nyapu kan office boy biasanya dengan nyapu-nyapu bawain kopi bukan lari-bukan lari-lari kenapa lari-lari oke oke 30% 20% dan waktu kerja habis berbarengan dengan tenaga gua yang habis oke teman-teman udah waktu kerja udah habis dan energi juga udah habis tapi gua mau ke area 3 untuk melihat papan pengumuman dan mencari pekerjaan baru apa yang kira-kira memungkinkan untuk kita kita jalanin teman-teman kita sapa dulu Pak Ustadz Oke sekarang kita ke mana Oke ke papan pengumuman disini oke sebelumnya kita ambil dulu ah bukan sapu teman-teman tukang service Aduh level kecerdasan level 2 temen-temen coba kita cek temen-temen ya level kecerdasan kita udah level berapa kecerdasan udah level 1 temen-temen kita butuh sekitar 70 poin lagi mungkin besok gua akan ke warnet aja temen-temen untuk apa namanya untuk meningkatkan level kecerdasan gua dengan cara bermain komputer dan di warnet temen-temen oke sekarang kita istirahat aja dulu oke tidur 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 hari keempat di minggu yang kedua temen-temen sekarang gua mau gua nggak mau kerja dulu temen-temen karena kan gak apa namanya uang yang harus di di apa di transfer itu hanya sebesar oke sebentar hanya sebesar ini dia sebesar 200 rupiah temen-temen dan kita sudah punya uang yang cukup yaitu 448 jadi udah sangat cukup untuk kita bisa memberikan uang kita ke kampung temen-temen dan memberikannya ke orangtua untuk menyicil hutang kepada Rentender jahat oke jadi tadi dapatnya sampah mulu temen-temen oke sekarang kita ke area 3 temen-temennya dan kita akan bermain warnet disini oke gua butuh 70 poin lagi untuk bisa meningkatkan level kecerdasan gua di ke level 2 temen-temen oke waktu 240 menit energi yang dibutuhkan dalam satu sesinya itu sekitar 20 dan maka dan harganya 50 rupiah temen-temen berharap tidak terlalu banyak menghabiskan uang jadi kita tetap bisa santai oke kita kita bermain komputer oke bisa lagi sekali kayaknya nih main lagi kita bermain komputer untuk meningkatkan kecerdasan rajin baca lah rajin baca oke kita main komputer lagi wah uang gua tersisa 298 rupiah dan uang yang harus dikirimkan sebesar 200 rupiah oke sepertinya masih bisa untuk satu kali kesempatan lagi kita bermain komputer lagi kita baca-baca lagi oke kita coba cek temen-temennya level kecerdasan kita belum temen-temen aduh butuh 30 berarti tiga kali kesempatan lagi temen-temen oke butuh lagi butuh 30 poin lagi artinya satu sesinya butuh menambah sepuluh poin artinya kita butuh tiga kali lagi tiga dikali lima 150 artinya gua besok harus bekerja temen-temen karena kalau tidak kita nggak bisa meningkatkan kecerdasan dan nggak bisa apa namanya dan susah untuk mengirimkan uang ke kampung halaman temen-temen oke kita silahat dulu oke ini hari ke lima di minggu yang kedua tepatnya di hari Jumat dan kita akan bekerja untuk hari ini temen-temen karena gua butuh tambahan uang untuk bermain warnet dan meningkatkan level kecerdasan gua lagi oke sekarang kita ke area empat dulu temen-temen karena kita akan bekerja di sana sebagai office boy kayaknya di apa namanya di area empatnya adalah area tempat orang-orang kaya temen-temen karena nih apa namanya lingkungannya bersih terus itu rumahnya besar-besar jalanannya juga bagus banyak gedung-gedung kok kesana terus sini oke kesini 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 dan kesini oke kita ke papan pengumuman untuk bisa bekerja sebagai office boy tapi oh iya lupa temen-temen tuh baru buka itu jam delapan temen-temen baru apa yang gua harus lakukan coba kita berinteraksi dengan mbak-mbak disini makanya saya bilang juga apa hati-hati dia sama dia buset mbak mbak kok malah ngegibah aduh sayang banget ya dia sampai kayak gitu nggak nyangka aja ini mbak-mbak kerjanya ngegibah mulu kita sekarang ke area tiga sembari kita mencari apa namanya barang-barang yang yang diminta oleh beberapa orang temen-temen seperti misalnya Bang Alex itu dia memberikan kita tugas untuk mencari sapu oke kita coba cari-cari oke ini ada yang berkilau kita ambil aduh bukan bukan sapu lagi temen-temen oke coba kita ke area empat dulu temen-temen ya karena sebentar lagi waktu bekerja kita kita akan dimulai dan kita bisa bekerja sebagai office boy oke ayo kita ke area empat oke di area empat pasti mereka ini penamanya masih pergi bahagia baharia temen-temen kita biarkan saja mereka pergi baharia kita bekerja saja kita bekerja saja oke kita menjadi office boy kita berlari berlari dan berlari kita berlari lagi oke ada 40% 30% dan 20% oke kita istirahat kita sekarang gua mau ke warna temen-temen ke uang gua udah dapat uang sebesar 368 300 dikurang 150 sekitar 150 tambahan 68 oke gua rasa cukup untuk bisa meningkatkan level kecerdasan gua ke level 2 temen-temen oke coba kita ke warna oke kita ke warna temen-temen untuk bermain warnet tentu saja kita ke warna temen-temen ke warna temen-temen kamu sepertinya hampir habis mending kamu makan dulu oke kita makan brokoli tambah kita makan kol ah lumayan ayo kita main-main oke 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 mengerti mengerti kita main oke 10 lagi 20 temen-temen aduh sudah larut lagi yah tidak bisa temen-temen dan karena sudah larut jadinya warnetnya tutup apakah kita harus be apa namanya melanjutkannya esok hari sepertinya begitu jadi kita tidur aja tidur 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 oke temen-temen ini adalah hari keenam di minggu kedua tepatnya di hari Sabtu dan esok hari kita harus mentransfer dan memberikan uang ke kampung halaman untuk digunakan oleh orang tua kita untuk mencicil hutang kepada rentener yang akan menjodohkan anaknya dengan kita temen-temen karena gua nggak mau dijodohkan maka gua harus coba kerja keras ayo kita mulung dulu oke oke sekarang kita ke area tiga dulu temen-temennya karena gua mau bermain warnet lagi dan meningkatkan level kecerdasan gua ke level dua oke sekarang kita sudah di level sudah di apa namanya sudah di area tiga dan kita sudah di warnet dan kita tinggal masuk oh oh warnet tutup ada hari Sabtu dan Minggu terima kasih atas info yang mengecewakannya ah kita baru bisa ke warnet hari Senin lagi temen-temen oke deh sebaiknya gua menghabiskan waktu untuk bekerja saja temen-temen di area 4 oke sebelumnya kita ambil dulu ini ada barang yang berkilau kita butuh sapu temen-temen ngomong-ngomong ada buka selain nggak ya Oh cuman itu aja temen-temen cuman Bang Alec aja minta sapu oke nggak ada lagi kan sekarang kita ke area 4 aja dan kita akan bekerja temen-temen daripada bingung mau ngapain kan warnet tutup kita kita nggak bisa ngapa ngapain jadi kita ke area 4 dan kita bekerja aja temen-temen saat ini pemuda bertahamat di sini loh ya temen-temen di situ tapi kita mendapatkan pekerjaan dengan mudah asal kemampuan kita cukup kenapa kenapa anda tidak mencari teman daripada anda sendirian sini oke kita tunggu teman-teman lagi lagi butuh waktu sekitar 15 menit lagi kita kita coba kesitu teman-teman joystick bukakah waduh pintu dikunci restoran joystick ini buka mulai dari pukul 9 sampai pukul 22 di rumahnya abu titik temen-temen rumah abu titik bisa dimasukin oke deh udah jam 8 kita kerja aja temen-temen kita bekerja sebagai office boy lagi kita kerja sebagai office boy tapi gua nggak tahu bekerja sebagai office boy gimana di perusahaan apa aduh dan ilustrasi kalau lari saran gua sih seharusnya ilustrasinya membawa minuman teman-teman atau menyapu temen-temen tohon akan lebih nyambung temen-temennya daripada berlari kayaknya enggak enggak cocok aja gitu oke kita tunggu aja teman-teman sudah 20% oke waktu kerja habis energi juga habis kita sekarang segera pulang sembari kita kita pulang dan istirahat tapi gua nggak mau lewat area 3 temen-temen gua muka area 2 karena gua mau berinteraksi dengan para warga di citampi temen-temen oke kita di area 2 kita sudah di area 2 dan kita akan apa namanya area 2 ini sepertinya area-area pasar temen-temennya tempat-tempat untuk berbelanja gitu karena disini ada mie ayam basuh ada cilok ada gudeg Jogja banyak deh pokoknya nih bocah-bocah pada ngapain sih nama kurara udah tahu halo kak salam kan kenal kan kenalan Ayo sini sini Oh kak nama ku Selimur Rahman kan udah kenalan bocil waduh udah malem aja ya udah bersinar kita ambil dulu sapu aduh bukan sapu temen-temen sapu 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 bukan juga ini ada lagi Aduh bukan ini ada lagi lumayan temen-temen ada banyak ya dapat sapu ada lagi teman-teman sekarang kita cari Bang Alec mana Bang Alec Bang Alec telah dipetak Hai banget ada di area 4 Oke tidak jauh dari sini kita tinggal ke area empat ya temen-temen Oke kita tinggal ke area empat aja tinggal lurus-lurus-lurus kita karya empat Oh tapi nggak bisa temen-temen dan pasti sapunya itu di letakkan di box di rumah karena kertas kita kepenuhan oke deh kita akan berikan sapu itu ke Bang Alec esok hari aja oke kita berikan besok udah malam kita siapa Kang Tatang dulu malam Kang apa kabar baik-baik Kang baik ini Pak Tio ya Pak siap selamat semangat bekerja kita jual dulu temen-temen ya karena tas kita sepertinya kepenuhan kita jual aja saus dapat empat besi dapat enam temen-temen asandal dapat satu botol air mineral dapat tiga sampah dapat satu Oke sekarang tambahan uang kita menjadi 468 rupiah Oke kita ambil di box kita ambil sapu taruh sini dulu Oke udah kok balik lagi Oke sudah temen-temen dan kita akan menaruh ke beberapa barang untuk dijual besok temen-temen ya gue punya banyak botol lumayan Oke sekarang kita tidur aja temen-temen dan kita akan melanjutkan esok hari Oke inilah laporan mingguan kita di minggu kedua temen-temen temen-temen pendapatan itu sebesar 405 rupiah pengeluaran sebesar 250 rupiah sisa uang 468 rupiah temen-temen dan bayar hutang orang tua sebesar 200 rupiah jadi total sisa uang kita sebesar 268 rupiah temen-temen Oke tidak buruk pencapaian yang luar biasa Oke sekarang kita cari Bang Alec dulu untuk menyelesaikan misi yang diberikan Oke dia ada di area 4 temen-temen Oke deh kita ke area 4 melalui area 3 temen-temen Oke sebelumnya kita ambil dulu barang aduh dapet gelas yah Kang temen-temen tuh temen-temen nah nggak jadi jual dong kita nggak jadi jual barang bekas temen-temen karena Kang Tatang sepertinya nggak ada di tokonya kita sapa dulu halo halo juga sekarang kita ke area 4 untuk memberikan sapu kepada Bang Alec Oke kita lewat sini tinggal lurus aja lurus terus belok nah Oke Bang Igor kenapa di sini Bang pasti abang mau enak-enak ya Halo abang lagi nongkrong aja nih gua nongkrong di enak-enak hotel pasti mau enak-enak ini ada apa oke ini dia ada Bang Alex oke Bang apakah sudah melakukan tugas yang kuberikan datang lagi kalau sudah selesai ya udah 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 selesai ini ini buat lo nih nah ini nih dapet aja lu barang beginian dapet dong dapet dari mana nyolong Bang nyolong gua nyolong ah jangan kasih tau lah gimana pun namanya usahakan harus gua hargain betul kasih banyak ya seneng banget gua dapet ide barang sama-sama Bang kita dapet Toma terima kasih Bang Alec nih ada mbak-mbak tukang gibah nih Apakah mereka sedang bergibah lagi ih sepertinya begitu bad padahal aku sudah menabung Wah kemarin gibah sekarang sesi curhat oke deh semangat mbak curhatnya ini siapa ya Oh ini kan datang kalau lagi libur Oh jadi kalau hari libur beliau ada di area 4 temen-temen ngapain dia disini gua nggak tahu apa-apa tapi kamu memberikan beliau sesuatu temen-temen untuk meningkatkan level pertemanan kita atur nuhun saya suka pisan sama-sama Kang selamat oke eh untuk bisa menghabiskan waktu di hari Minggu sebaiknya gua bekerja aja temen-temen hitung-hitung apa namanya nambahin uang buat kita kewanet besok oke kita tunggu beberapa saat lagi ini pasti mbak-mbak nih curhat nih kan curhat ada satu ngomongin diskon lah satu ngomongin tabungan lah kerja mbak kerja astaga oke kita kerja 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 oke kita kerja temen-temen sebagai office boy lagi lari 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 lagi lari-lari tak jelas status sedang bekerja oke sekarang kita kerja aja buat habisin waktu di Minggu yang cerah ini temen-temen oke sudah jam 3 sudah jam 4 dan sudah jam 5 waktu habis energi habis energi habis kita bisa kembali ke rumah dengan tenang wah ibu-ibu lagi ngerumpi nih ikutan dong bu bu ikutan Dutik ini temen baik ayo dari zaman dulu wah sahabatan Cie halo apa kabar baik bu Dutik ayo kita pulang bu sore 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 wah Kang Tatang masih disini aja nunggu siapa Kang pulang Kang pulang ayo kita pulang kita lewat area 2 temen-temen karena sepertinya di area 2 itu banyak warga jadi kita bisa berkomunikasi dan sekaligus kita bisa meningkatkan level komunikasi kita oke sekarang kita sudah di area 2 oke kita mampir dulu ke pasar makanya sih pasar temen-temen ya oke ini ada bu perawat tadi udah ketemu sepertinya dia beli gudeng Jogja ini Pak Ustadz hai Pak Ustadz ya udah malam aja dah Pak Ustadz hilang cepet banget hilangnya Ustadz nih ibu-ibu dari sini aja pulang bu halo mbak oke temen-temen dan ini Pak Tio halo Pak Tio udah malam pulang oke kita sekarang tidur aja temen-temen oke sekarang kita tidur dan memulai esok hari lagi dengan penuh semangat oke temen-temen ini adalah minggu ketiga kita berada di kota Citampi oke jadi di hari pertama di minggu ketiga gua mau ke warnet temen-temen karena gua oke oke sebelumnya gua harus ambil ini siapa tau dapat barang 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 temen-temen wah ada si Windy nih kita sapa dulu temen-temen biar level komunikasi kita bertambah aduh deh minta bantuan lagi tadi aku lagi lah Raga kayaknya terlalu bersemangat sampai teko aku rusak lu ngapain lah Raga pakai teko lu pakai apa tuh teko hampir rusak apa kabar baik 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 sekarang kita ke warnet temen-temen kita harus meningkatkan level kecerdasan kita ke level tiga ya ke level tiga ke level dua dan mencoba membuka apa namanya membuka pekerjaan baru oke kita taruh kita ambil meja yang ini aja ya gua ada tahu oke 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 kita cek kita cek kita cek oh belum satu sekali lagi sekali lagi ya ya oke sekali lagi kita bermain komputer nah sudah pertama temen-temen jadi kita sekarang bisa mencoba apa namanya pekerjaan baru yaitu sebagai tukang service tapi sebelumnya gua harus beli baju bengkel ke distro temen-temen oke sekarang kita ke distro dulu distro itu ada di area dua ini dia distro gaul yo bro yo whatsapp ada mesti dibantu ada bro gua mau belanja bro gua mau beli baju bengkel baju bengkel baju bengkel oke ini ya baju bengkel seharga 100 rupiah kita beli oke terima kasih bang oke temen-temen kita udah punya baju bengkel oke temen-temen kita udah punya baju bengkel kesyaratan sudah selesai kita sekarang ke area tiga lagi untuk mencoba pekerjaan kita sebagai tukang service wow bajunya keren temen-temen jadi kita udah punya dua baju dan kita sudah membuka dua pekerjaan dengan syarat tertentu temen-temen ya jadi kita bisa oke kita ke papan pengumuman dulu kita oke sini dong kok belum kebuka aduh harus bisa jadi penjaga warnet temen-temen harus pakai baju bebas kalau menjadi penjaga warnet kita pakai baju bebas oke kita ganti baju dulu temen-temen ya ganti baju itu di mana disini ganti baju kita pakai baju bebas selesai kita jadi penjaga warnet kerja kita kerja sekali aja temen-temen biar cepet oke silahat nah sudah terpenuhi syarat kita sebagai penjaga warnet sekarang kita ganti baju lagi kita pakai baju bengkel dan kita sekarang bisa bekerja sebagai tukang service dan gajinya bertambah lagi temen-temen kalau office boy itu 15 sekarang ini 20 rupiah lumayanlah temen-temen ya jadi kita bisa mengumpulkan uang lebih cepat oke waktu sudah habis oke sekarang kita pulang temen-temen oke kita pulang dulu kita pulang dulu kita pulang aja kita pulang aja karena sudah malam oke kita sudah sampai di rumah lagi temen-temen gua mau ngecek kalender dulu temen-temen ya di minggu ketiga kita harus mengumpulkan berapa banyak uang untuk diberikan kepada orang tua temen-temen kita periksa kalender kita periksa ini oh naik 50 lagi temen-temen sepertinya setiap minggu pertambahannya 50 50 50 50 50 temen-temen ya jadi di minggu ketiga ini uang yang harus dikirimkan itu sebesar 250 rupiah oke temen-temen sekian dulu video dari kupir di cintamppistories terima kasih sudah menonton bye bye